Intro Pelaksanaan proses kota tanpa kumuh atau kotaku di lingkungan 4 Gang Rambutan Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai mendapat protes dari warga setempat. Sebagai bentuk kekecewaan, warga setempat menolak keberadaan proyek tersebut dengan alasan kualitas proyek tersebut tidak bisa bertahan lama. Wiwin Alpandi, salah seorang warga setempat, mengatakan bahwa keberadaan pengerjaan jalan proyek kotaku yang terletak di daerah pemukiman padat penduduk itu terkesan asal jadi. Disamping menyampaikan penolakan terhadap pengerjaan proyek tersebut, Wiwin berharap agar TP4D Kejaksaan Negeri Tanjung Balai turun ke lapangan untuk memantau proyek yang terindikasi korupsi tersebut. Kami meminta tolonglah turun pemerintah setempat melihat pekerjaan mereka ini. Apakah layak, apa enggak layak. Dan kami meminta kalau bisa, itu direnovasi kembali, dibongkar kembali. Korupsi pekerjaan ini, harapanlah bang untuk pihak dari Kejaksaan Negeri Tanjung Buda seperti apa bang? Kami minta dari pihak Kejaksaan kira-kira Pemantau ulang lah? Pemantau ulang lah, ataupun menyusuri, meneliti kembali apa cirat, apa yang cerita yang di lapangan, itu harus dipantau ulang lah kembali. Karena terindikasi korupsi bang ya? Terindikasi korupsi, jelas-jelas korupsi. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Shirait, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.